Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Censuilan, mengatakan tahun anggaran 2023 mendatang dirinya telah menganggarkan dana yang berasal dari dana aspirasinya, senilai Rp40 miliar untuk realisasikan program bedah rumah yang ditargetkan sebanyak 2.000 unit untuk masyarakat kurang mampu se-Kepulauan Riau. Dari 2.000 unit rumah tersebut, sekitar 1.000 unit diantaranya dialokasikan khusus di Kota Batang, karena berdasarkan konfigurasi jumlah penduduk Kepri, 58 persen berada di Kota Batang, dan juga kelompok penerima manfaat dari program ini juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kepri. Hal itu disampaikan Censuilan ketika sosialisasi kepada warga calon penerima bantuan di Kota Batang pada Sabtu pagi. Sosialisasi digelar sekaligus pengarahan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS yang dikenal dengan bedah rumah dengan warga calon penerima bantuan CPB di Kelorahan Tiban Lama dan Kelorahan Tanjung Buntung, Kota Batang. Saya datang membawa program bedah rumah. Bedah rumah itu adalah program aspirasi saya. Tahun ini saya memberikannya di Batang hampir seribu. Dan saya memberikannya kepada seluruh masyarakat Kepri. Di sini sekitar 80 lebih kalau tidak salah. Saya ingin menyampaikan itu program saya kalau sumulus verifikasi itu Bapak-Bapak pasti menerima. Jadi pasti terrealisasi. Cuma ada tahap-tahapnya. Kalau sudah sesuai pasti. Karena itu hak dari saya, saya memberikan... Dalam pertemuan itu, Chen Suilan memberikan penjelasan terkait sejumlah persyaratan yang dibutuhkan bagi warga yang menerima bantuan. Yakni syarat fisik berupa aladin atap, lantai, dan dinding. Apabila dua dari tiga syarat fisik itu ada, maka rumah tersebut mendapatkan bantuan senilai 20 juta rupiah dengan rincian 17,5 juta rupiah untuk bahan bangunan dan 2 juta 500 rupiah untuk upah tukang. Sementara itu, salah seorang warga Tanjung Riau Kecamatan Sekupang mengungkapkan rasa gembira dan sukacita adanya program Bedah Rumah ini. Sudah dapat mendapat bantuan Bedah Rumah di tahun lalu. Lalu ini 22? Dari orang ini 2. Sudah siap. Sudah selesai. Wah. Sudah pengetahnya. Terima kasih. Sama-sama itu juga saya untuk membantu masyarakat. Dan ini sudah ada buktinya. Dan masih banyak lagi. Tahun lalu juga ada ratusan. Cuma saya sudah selesai. Saya tidak bisa datang ke setiap rumah. Nah, akhirnya memang kita bertemu di sini. Selain dihadiri ratusan kepala keluarga calon penerima manfaat, turut hadir para ketua RW dan ketua RP setempat, dan juga tenaga ahli DPR Herdi Yanto, Teddy Martus, dan Agustar, serta koordinator program BSPS Kota Batang, serta relawan Jen Suilan sendiri. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang. Dan ibu, saya pada hari ini datang ke Iban Lama. Saya ingin bertemu langsung. Berarti bapak-bapak ibu itu ini yang mengajukan. Benar? Benar.